there's not much to do when all i can is thinking assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel aku eliza tanjung halo teman temanku semua sahabat online ku para mam dan bunda hebat dimanapun kalian berada semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia selalu share video hari ini lagi dan seperti biasa ini adalah rutinitas aku setiap paginya di kontrakan batas sederhana nah diawali di pagi hari aku mau buka jendela dulu seperti yang teman teman lihat ini udah siang banget ya teman teman aku tuh bangun kesiangan sebenarnya ini udah jam 6 lewat nah aku lanjut aja gercep beres beres dulu di meja rias ini karena tadi malam itu pak suami makan mentong malam jadi nasinya aku masih letak di atas meja rias terus ada roti juga aku letak di meja rias dan aku langsung ke dapur aja teman teman disini aku beres beresin dapur sederhana aku dulu aku ilap dulu teman teman rak tempat bumbu aku terus aku isi lagi minyak gorengnya ke tempat wadahnya terus aku ilap wadah tempat minyak gorengnya karena ini banyak sisaan minyak goreng yang tumpah-tumpah di wadahnya ini ya teman teman nah ini aku beres beres dulu tempat tempat apa namanya itu aku ngeletak pisau gunting gitu ya teman teman disini aku dibantu sama anak bujangku karena ini anak bujang lagi libur sampai tanggal 18 nanti insyaallah masuk lagi sekolah di tanggal 20 karena anak laki-laki aku udah bagi raput ya teman teman di semester ganjil nah lanjut aku disini mau beresin tempat bawang sekalian aku juga mau ambil bawang merah bawang putih sama daun sop dan daun bawang juga aku mau ambil telur karena aku disini mau bikin nasi goreng sama mau bikin tempe goreng tepung buat sarapannya pak suami dan anak-anak nah ini nyambi ya teman teman seperti biasa aku tuh kalau ngerjain apa-apa itu pasti selalu nyambi-nyambi disini aku mau nyuci baju dulu ya teman teman disini aku kasih dulu sabunnya terus aku kasih airnya nah disclaimer ya teman teman ini pakaian yang sebelum aku masukin mesin cuci aku udah suciin dulu jadi aku udah bilas dulu pake air bersih baru aku cuci ke dalam mesin cuci nah disini lanjut ya teman teman aku mau siapin bumbu nasi gorengnya disini aku mau bikin bumbu nasi goreng itu kayak nasi goreng jadul aja jadi disini aku iris-iris aja bawang merah bawang putihnya terus cabainya sama daun sop daun bawangnya nah disini aku mau bikin telur dadar dulu untuk lauk nasi gorengnya seperti biasa disini aku gak pake apa-apa aku cuman kasih penyedap rasa aja karena nanti biar dadi Aisyah bisa makan juga nah disini aku mau potong-potong dulu tempenya ya teman temannya disini aku mau iris tipis untuk bikin goreng tempe tepung nah aku lanjut mau bikin tempe goreng tepungnya ya teman teman karena pak suami udah bangun jadi aku digercep aja bikin tempe gorengnya biar dia bisa sarapan nah disini aku iris-iris dulu bumbu untuk bikin nasi goreng jadulnya siapa nih teman teman di rumah yang suka bikin nasi goreng jadul sebenernya nasi goreng jadul ini disamping dia itu bikinnya praktis ya teman teman gak perlu di blender bumbunya hanya diiris-iris aja tapi ini rasanya masya Allah nikmat banget ya teman teman meskipun jadul nasi gorengnya nah disini udah kelar aku iris-iris bumbu untuk nasi gorengnya lanjut aja aku bikin nasi gorengnya tapi gak aku record ya teman teman bikin nasi gorengnya karena ini udah siang banget aku buru-buru juga untuk nyiapin perlengkapan pak suami berangkat kerja nah lanjut aku disini bikin teh sama bikin kopinya pak suami jadi aku bikin teh untuk diri aku sendiri sama adik Aisyah tapi kalau abang itu jarang mau ngeteh ya teman teman ya anak bujang aku tuh jarang banget untuk mau minum teh gak tau kenapa katanya dia gak doyan jadi disini aku bikin teh untuk aku sama Aisyah sama pak suami bikin kopi pak suami itu kopi ya teman teman dia gak pernah mau ngeteh nah ini lanjut aku mau siapin perlengkapannya pak suami kerja disini aku letak jaketnya pak suami terus aku ambil celana kerjanya dan aku siapin juga sepatu sama kos kakinya dan gak juga lupa aku letakin helmnya pak suami sama maskernya ya teman teman nah ini pak suami udah beres mandi udah pakai baju kerja udah pakai sepatu juga lanjut dia mau sarapan nah disini deh tuh cuman sarapan gorengan sama minum kopi aja jadi pak suami aku itu gak pernah makan pagi sarapan pagi itu gak pernah makan makanan yang berat berat ya teman teman palingan itu cuman ngopi atau makan gorengan terkadang cuman ngopi aja gitu nah disini aku temen pak suami nyambi sarapan ya teman teman disini ada ade di Aisyah juga disini aku juga ikut sarapan ya teman teman tapi aku makan gorengannya aja dulu nah disini aku gak tau kenapa ini muka aku seperti ini seperti orang yang lemah lesulung lah nah ini pak suami udah beres sarapan ya teman teman lanjut ini dia mau pakai jaketnya karena dia mau berangkat kerja dan alhamdulillah udah kalar semuanya ini pak suami mau berangkat jangan lupa salim seperti biasanya ini ade Aisyah selalu minta ngikut kalau pak suami mau berangkat kerja gak tau kenapa ya katanya dia pengen ikut kerja aja gitu sama bapaknya nah ini sudah beres salim salimnya nah lanjut mau pak suami berangkat kerja tapi dia gak lupa untuk sayang dulu sama anaknya dan untuk istrinya yang tercinta tercinta gak tuh nah ini aku sempat ketawa ya teman temannya karena pak suami bilang gak lupa lah gitu nah lanjut aku mau beresin kasur karena udah kelar semua bikin sarapan udah pak suami udah berangkat kerja nah ini momen terbahagia sebenarnya aku tuh paling seneng ya teman teman kalau untuk beresin kasur beresin kamar tuh paling seneng apalagi kalau nge lay out kamar tau gak lay out kamar itu kayak kita itu ganti suasana kamar gitu pindah-pindahin beralatan di kamar itu itu aku paling seneng banget gitu teman teman tapi ya gitu capeknya luar biasa sebenarnya kalau kita mindah-mindahin beralatan yang ada di rumah nah teman teman sekian dulu video aku hari ini semoga kalian terhibur jangan lupa jika kalian suka dengan video aku jangan lupa di like ya teman temannya kalau kalian mau memberikan kritik maupun saran boleh tulis di kolom komentar dan bagi yang belum subscribe jangan lupa di subscribe channel aku dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman teman gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru nah jika ada salah-salah kata salah-salah pengucapan mohon dimaafkan nih teman teman karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Allah dan ketidaksempurnaan adalah milik aku sebagai hambanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh